selesai selesai selamat siang pak pak bisa dijelaskan pak untuk tujuan hari ini pak tujuan hari ini untuk kunjungan kita ke daerah krokol ini ada dua sasaran yang ingin kita apa namanya yang pertama adalah pengaman pantai yang beberapa waktu yang lalu sudah dibangun oleh Kementerian KKP ternyata memang pengaman pantai itu konsekuensinya itu adalah menarik ataupun mendorong terjadinya sedimentasi ternyata disini ini sedentasinya sudah luar biasa pak mungkin itu di luar ekspektasi sehingga nanti ada mungkin ada langkah-langkah yang perlu langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan di luar daripada untuk mengatasi persoalan ini nah langkah-langkahnya seperti apa nih pak pertama-pertama kita harus koordinasi dulu pak ya kita sudah dengarkan tadi dari pak kumul kita semuanya sudah kita tampung normalisasi itu tidak sederhana pak ya nanti kita sampaikan dulu kita teman-teman BWS dan sebagainya kita ketahui kekuatan Cirebon ini banyak sekali pak muara-muara itu kalau seluruhnya itu ditangani oleh pusat ya semuanya saja pusat kan tidak hanya untuk Cirebon pak ya nanti itu kita komunikasikan pak langkah-langkah itu ya pak karyanya tapi nanti pasti yang pastinya ini nanti akan direalisasi pak ya untuk normalisasi disesuaikan dengan ini pak dengan kebutuhan pak ya dengan kebutuhannya nanti di Kementerian PUPR itu ada yang namanya readiness criteria pak ya ada suatu penilaian-penilaian khusus ya terima kasih pak pada hari ini ada kunjungan dari mana pak pak bu panas kunjungan terkait apa pak? jadi terkait beliau ingin mengimplementasikan pemecah obak tapi menurut saya itu kurang begitu urgent kurang begitu bermanfaat bagi warga dan masyarakat halusannya kenapa pak bu? ya karena ya pengetahuan kita itu pemecah obak itu itu manakala pantai kitanya terdampak misalnya kena abrasika kena apa erosi nyatanya di pantai kita ini gak ada gak terjadi seperti itu makanya daripada anggaran ini dibuang-buang percuma ke sana saya mengusulkan bersama rekan saya kubu grogol lebih baik alihkan ke normalisasi karena itu betul-betul sangat turun bagi warga kami disana itu intinya itu mudah-mudahan beliau bisa bisa merealisasikan kecuali menurut pak kubu grogol sendiri bagaimana pak? kita masalahnya yang menjaga di gendala sekarang ini untuk penanaman pertanian disitu kalau kalitruunya sudah dinormalisasi ini saya awal tanam itu cuma satu kali itu wajah semangatnya besar sekali nih kalau kalitruu di realisasi berarti harapannya kalitruu ini bisa dinormalisasi? iya harus harus dong sangat urgent sekali disini nih alasannya kenapa bisa harus dinormalisasi? alasannya kalau tidak dinormalisasi di era saya yang menjadi banjiran atau masuk ke pengarangan saya disitu apalagi ini menjelang musim hujan nah betul terima kasih pak Pak Duri Pak Duri tadi kan ada kunjungan pak ya mau rencananya ada untuk menormalisasi sungai trubu ini pak sebagai petani sendiri apa harapannya pak? keinginan petani sendiri pak? ya pokoknya sih kan kira-kira enak di karapnya bagus banjir kan kira-kira kurang ya beli luya aja kan kira-kira sedeng tapi sungai trubu ini dangkal pak ya? dangkal jadi perlu dikeruk pak? jadi perlu normalisasi pak ya? selain perlu normalisasi keluhan masyarakat sendiri apa lagi pak? ya regulasi regulasi petani dikit lelah ya petani pokoknya sih orang-orang menang kan kira-kira enak lu orang tani kan kira-kira manwarek iya khusus pokis mono gampang mana-mana sih kita orang-kira keluhan mungkin ada dari orang tani nyawa yang lepakan susah kira-kira susah sering kena banjir pak 4 kali kan dulu 4 kali 4 kali tandur pak panen sepisan panen sekali kenapa pak? ada banjir pak? ya banjir sih karena sungai trubu dangkal pak ya? dangkal kalau jembatan ciwaringin sampah sampai dawe selawai meter di jembatan ciwaringin? di jembatan ciwaringin? di jembatan ciwaringin? rogol ini? rogol maka ada yang sama tumpukan sampah juga ada apa ya? ya selawai meter lah panjangnya ya semoga nanti setelah kunjungan dapat direalisasi pak ya? pula pribadi siap yang enak kamu umum untuk umum kayak normal petani sehat KB tanjurannya enak terima kasih sampai kita usah selamat menikmati selamat menikmati